Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Apa itu cabang-cabang dari ilmu toksikologi Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri Yaitu anggota dari kelompok 2 Anggota pertama ada Fatma Rahim Yang kedua ada Isni Solehati Yang ketiga Sonia Gesrianti Yang keempat ada Rabiatul Adawiyah Dan yang terakhir ada Nadia Ramadhani Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas Yaitu ada definisi toksikologi Istilah-istilah toksikologi dan cabang-cabang ilmu toksikologi Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas amal dari suatu bahan kimia Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas kerusakan atau cedera pada organisme Seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia yang diakibatkan oleh suatu materi, substansi, atau energi Mempelajari racun tidak saja efeknya tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme Dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme Toksikologi juga bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek toksik senobiotik atau materi asing Efek merugikan pada manusia akibat paparan bermacam-macam obat dan unsur kimia lain Serta penjelasan keamanan atau bahaya yang berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan kimia tersebut Istilah-istilah toksikologi Yang pertama, senobiotika Yaitu istilah umum yang digunakan untuk menyatakan sen asing yang masuk ke daun tubuh Nah, senobiotika ini dapat memberikan keuntungan contohnya obat-obatan Namun dapat bersih mempelajari seperti timbal Yang kedua, toksikan Yaitu segala jenis bahan yang masuk dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan Nah, contoh dari zat toksik ini dalam bentuk fisik Ada radiasi, dalam bentuk kimia dan siadida, dan dalam bentuk biologis ada bisa-bisa Yang keempat, ada toksisitas Yaitu kemampuan intrinsik dari suatu toksikan yang dapat menimbulkan efek bagi obat-obat Jambang-jambang imun toksikologi terbagi menjadi 13 Yang pertama, toksikologi lingkungan Toksikologi industri Toksikologi regulatory Toksikologi bahan makanan Toksikologi klinik Toksikologi dasar aktif Toksikologi forensik Toksikologi partikologi kaktisida Toksikologi penyinaran Toksikologi obat Toksikologi analitik Toksikologi mekanistik Yang pertama, ada toksikologi lingkungan Toksikologi lingkungan ini berkaitan dengan studi bahan kimia yang mencemari makanan, air, tanah, ataupun atmosfer Toksikologi lingkungan ini juga berhubungan dengan zat racun yang masuk ke badan air Seperti sungai, danau, dan juga bautan Subdisiplin ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai tanaman, hewan, dan manusia itu dipengaruhi oleh paparan zat beracun Yang kedua, ada toksikologi industri Toksikologi pekerjaan atau industri berkaitan dengan efek kesehatan di tempat kerja Bidang ini tumbuh dari kebutuhan untuk melindungi pekerja dari zat beracun dan membuat lingkungan tempat mereka bekerja menjadi aman Yang ketiga, ada toksikologi regulatory Toksikologi regulatory ini adalah mengumpulkan dan mengevaluasi toksikologi yang ada untuk menetapkan standar paparan yang aman berbasis konsentrasi Standarnya adalah tingkat bahan kimia yang dapat terpapar oleh seseorang tidak menimbulkan efek kesehatan yang berbahaya Yang keempat, ada toksikologi pesticida Toksikologi pesticida ini mempelajari efek beberapa pesticida yang berpotensi berbahaya jika digunakan secara berlebihan Penggunaan yang tidak terkontrol misalnya akan menyebabkan pesticida terus menerus dalam jumlah kecil Akan masuk bersama makanan di mana-mana Dan kadang-kadang pesticida tersebut sulit untuk dieliminasi Selanjutnya ialah toksikologi perang Toksikologi perang ini mempelajari seperti bom nukulir, senjata biologi maupun kimia Atau disingkat dengan nubika, nukulir biologi dan kimia atau ABC, atom biologi and chemistry Gas air mata, racun masal, dan kawan-kawan Berikutnya ialah toksikologi penyinaran Ilmu yang mempelajari bahaya penyinaran seperti radiasi nukulir, radioaktif, dan lain-lain Yang mana kita ketahui efek dari radiasi nukulir dan radioaktif ini sangat berdampak fatal bagi tubuh Bisa menyebabkan keracunan, kanker, dan bahkan kematian Negara yang telah mengalami efek radiasi nukulir dan radioaktif ini ialah negara Hiroshima dan Nagasaki Yang dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Setelah kejadian tersebut, beberapa tahun kemudian Masyarakatnya terkena dampak, kanker yang disebabkan oleh paparan radiasi nukulir dan radioaktif tersebut Selanjutnya ialah toksikologi obat Toksikologi obat ini ilmu yang mempelajari tentang toksisitas obat, efek samping dari kombinasi obat, keracunan akut, dan kronis pada penggunaan yang berlebihan Di mana kita ketahui, obat merupakan gabungan dari senyawa-senyawa campuran yang memiliki efek samping Jika penggunaan obat ini secara berlebihan, maka akan menyebabkan keracunan atau overdosis Contohnya saja, pasien yang memiliki riwayat diabetes melitus Kita berikan obat anti-diabetes Pasien tersebut meminum obat anti-diabetes secara berlebihan Sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia terhadap pasien tersebut Yang mana kita ketahui, hipoglikemia itu ialah kadar gula darah dalam tubuh di bawah batas normal Atau bisa dikatakan kadar gula darah dalam tubuh rendah di bawah batas normal Sehingga dapat menyebabkan pasien tersebut hilangnya kesadaran Dan yang lebih fatalnya lagi dapat menyebabkan pasien tersebut mengalami kematian Sehingga disini kita ketahui bahwa obat tidak baik digunakan secara berlebihan Berikut ialah toksikologi bahan makanan Toksikologi bahan makanan menguji bahan makanan termasuk air minum Terhadap kemungkinan adanya zat berbahaya yang dikandungnya Misalnya zat warna, zat pengawet, zat rasa, zat mengikat, sisa antibiotika, ion logam berat, dan zat pelindung tanah Selanjutnya ada toksikologi klinik Toksikologi ini berkaitan dengan penyakit yang terkait dengan paparan jangga pendek atau jangga panjang terhadap bahan kimia beracun Alih toksikologi klinik ini termasuk itu adalah dokter IGD Yang harus familiar dengan kejalanan terkait dengan paparan berbagai macam racun zat untuk memberikan pengobatan yang tepat Selanjutnya ada toksikologi deskriptif Ini berkaitan dengan pengumpulan informasi toksikologi dari percobaan hewan Jenis percobaan ini adalah digunakan untuk menentukan berapa banyak bahan kimia akan menyebabkan penyakit atau kematian Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSH Badan Pengawasan Obat Bakanan Amerika Serikat atau FDA Gunakan informasi dari studi ini untuk mengatur batas aparatnya Kemudian ada toksikologi forensik Ini untuk analis kimia yang berkaitan dengan bahan kimia yang dicurgai Sebagai penyebab-penyebab terjadinya kesakitan-kesakitan atau kematian dari korban Selanjutnya ada toksikologi analitik Ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam sampel biologis Yang berhubungan dengan keracunan atau dengan kata lain analisa bahan beracun dan benda yang terkena racun Terakhir dari teks toksikologi mekanistik Ilmu yang mempelajari efek di racun terhadap mikris misel Biokimia dan molekuler suatu baku hidup Dengan kata lain mempelajari mikris kebahayaan yang dapat menyebabkan keracunan Sekian dari presentasi kelompok kami Terima kasih Terima kasih